Diketahui Sintayong memang memiliki emosi berat ketika merada di Uzbekistan. Ya, diketahui bahwa Uzbekistan menyiapkan lapangan yang tidak layak untuk tim nasi Indonesia. Oleh sebab itu Sintayong sangat wajar ketika emosi dan marah-marah pada saat latihan perdana di Uzbekistan. Namun sepertinya Sintayong juga memerahi pemain. Bahkan Sintayong pun juga mengancam akan memulangkan pemain secara tidak hormat jika masih memiliki kelakuan yang sama. Ya, dimana pemain-pemain tim nasi Indonesia ada beberapa pemain yang tidak disiplin dalam pola latihan dan juga dalam mengatur kebersihan di tempat latihan. Saya tekankan kepada pemain, ini bukanlah hal yang sangat saya sukai. Saya harap pemain-pemain bisa mengerti. Mohon kerjasamanya, ucap Sintayong. Ya, memang pelatih asal Korea ini menyukai gaya disiplin dan tepat waktu dalam latihan. Namun sepertinya di hari perdana latihan tim nasi Indonesia, ada beberapa pemain yang telat latihan dan juga beberapa pemain yang memang tidak disiplin dengan mencacarkan sepatu di atas dan juga di bawah meja. Artinya, sikap berantakan ini memang tidak disukai Sintayong. Oleh sebab itu, di hadapan media Sintayong pun mengatakan bahwa tidak segan-segan untuk memulangkan pemain ke Indonesia dari Uzbekistan jika tetap melakukan tindakan-tindakan yang memang merugikan tim. Ya, kita harus belajar dari budaya disiplin. Saya harap pemain-pemain harus bisa diatur. Ini yang membuat sebenarnya beberapa kelemahan Indonesia terlalu mudah dibaca oleh lawan. Ya, ini menjadi hal yang sangat pelik bagi saya untuk melatih tim nasi Indonesia ucap Sintayong. Namun sepertinya dengan beberapa masalah itu membuat Sintayong tetap bangga menjadi pelatih tim nasi Indonesia. Dirinya selalu optimis bahwa tim nasi mampu untuk bisa berprestasi. Namun sepertinya dengan masalah-masalah sepilih ini seharusnya bisa diatasi oleh para pemain-pemain tim nasi agar tidak merugikan sebuah tim yang memang sudah dibangun sejak beberapa bulan yang lalu. Tim nasi Indonesia akan menghadapi beberapa negara di grup A di Piala Asia U20 ini. Tentu ini akan menjadi hal yang harus diperhatikan, fokus harus diperhatikan, dan bagaimana pola makan juga harus diperhatikan. Tentu layaknya pemain profesional, kedisiplinan juga harus diperhatikan agar tim nasi Indonesia mampu untuk bisa meraih prestasi setinggi tingginya. Lalu bagaimana menurut kalian jika para pemain masih ada yang seperti ini, apakah kalian yakin tim nasi bakal juara ataupun melaju ke fase 16 besar Piala Asia ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.